Pemirsa hirup gas beracun, 4 orang di Kabupaten Ece Ancur tewas di dalam sumur sedalam 8 meter. Petugas gabungan kesulitan saat melakukan evakuasi ke 4 korban mengingat udara gas dari dalam sumur cukup kuat, sehingga petugas kewalahan saat mengangkat korban. Seperti inilah saat petugas gabungan melakukan evakuasi 4 jenazah yang tewas diduga akibat penghirup gas beracun di dalam sumur sedalam 8 meter di desa Gasol Kecematan Cugenang, Kabupaten Ece Ancur. Kejadian tersebut berawal pemilik sumur berniat akan memperbaiki mesin pompa air yang rusak di dalam sumur. Namun saat turun ke dalam, tuatnya udara gas beracun membuat korban terjatuh ke dalam sumur. Sedangkan untuk 3 korban lainnya, 1 persatu berniat akan menolong korban. Namun akhirnya ketiga korban lainnya pun turut terjatuh hingga tewas. Evakuasi yang dilakukan oleh petugas gabungan mengalami kendala mengingat kuatnya aroma gas beracun. Membuat petugas gabungan kewalahan hingga harus ekstra hati-hati. Hingga sore tadi baru satu jenazah yang berhasil diangkat. Sementara menurut ketua RWS tempat, awalnya pemilik sumur akan memperbaiki pompa air. Sedangkan 3 korban lainnya berjaga di atas sumur. Korban pertama terjatuh lalu korban kedua turun hendak menolong, hingga korban ketiga dan keempat pun turun secara bergantian. Namun kuatnya udara gas beracun keempatnya pun terjatuh dan tewas diduga akibat menghirup udara beracun dari dalam sumur. Pertama-tamanya itu yang punya sumur, namanya Hada. Dia kan lagi bertulisan yuk, itu jaraknya dari sekitar 1 meter setengah ke bawah. Kan dalamnya itu ada 88 meter, ternyata dia ketarik sama gas dari bawah. Gitu kan, dia jatuh, pas dilihat sama temannya, ternyata dia gak ada, gak ada. Yang dia langsung turun, coba untuk bantu, dia juga ketarik ke bawah. Yang satu lagi, yang bantu juga, yang bantu sampai yang keempat. Gitu kan, yang ketiga itu membantu, dia ketarik juga ke bawah. Hari Setiawan, Bandung TV